Semenjak dibukanya pendaftaran PPS sejak 12 hingga 18 Februari, KPU Muarajambi masih kekurangan jumlah pendaftar PPS, di mana dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muarajambi, masih ada 6 kecamatan yang kekurangan calon peserta PPS. Komisioner KPU Muarajambi, Dirman, mengatakan, untuk memenuhi kuota peserta PPS di 6 kecamatan tersebut, pihak yang memperpanjang masa pendaftaran hingga tanggal 21 Februari mendatang. 6 kecamatan yang belum memenuhi kuota tersebut yakni, kecamatan Sekernan ada 4 desa yang belum, Jambi Luar Kota 3 desa, Sungai Bahar ada 6 desa, Sungai Gelam ada 7 desa, Kumpeh ada 1 desa, dan Kumpeh Ulu 7 desa yang belum. Jadi begini, dari rekapitulasi kita di pendaftaran yang masuk ke kita, dari setiap desa, itu masih ada beberapa desa, tidak semua ya, yang kurang dari 6 jumlahnya, maka kita lakukan perpanjangan pendaftaran, yaitu memang sudah diatur, dalam peraturan BKPU, kita perpanjang sampai tanggal 21 Februari 2018 ini. Nah, kita harapkan kepada desa-desa yang belum ada peminat yang kurang dari 6, kami harapkan untuk mendaftar ke kita, atau ke kantor camat masing-masing, petugas kita ada di sana, agar memenuhi kuota tersebut. Dilman menghimbau kepada masyarakat yang berminat mendaftarkan diri menjadi panitia pengawas pemilu, dapat mendaftar ke masing-masing kecamatan yang telah diperpanjang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.